Anjir, telat beneran Tonton bola, Netflix and chill Atau Netflix and chill Anyway, we get up late, we run up behind the schedule So what to do? Kita bisa mandi koboy, memberiskan diri ala kadarnya And then rambutnya tetap berantakan But we need to look presentable So in this video, we will talk about how to do your hair very quick Untuk menghemat waktu supaya kita bisa keluar rumah lebih cepat Disclaimer Objektifnya adalah mempersiapkan diri dengan sangat cepat Supaya bisa keluar rumah lebih cepat Karena kita udah running behind the schedule, right? Gua akan menunjukkan 2 cara untuk melakukan that very quick hairstyle But, keterlambatan itu adalah habit Jadi kalo kalian sudah sadar, kalo itu adalah kebiasaan yang kalian punya Dan kalian belum bisa ngubahnya Dan kalian tetap gak mau repot untuk ngurusin rambut Sebenernya opsi paling mudah adalah Memilih potongan rambut yang mudah Kayak basket atau short hairstyle Point is, the longer the hair, the more time you need it to style it Okay, let's go Pertama, really, really, really late Dan kalian bener-bener gak punya waktu buat ngelakuin apapun At least kalian tetap harus ke kamar mandi untuk cuci muka dan sekat gigi, kan? Because if you're not You're too disgusting to watch this video Then you go back Gua bener-bener baru bangun and I slept with product last night Karena gua terlalu ngantuk untuk mandi dan sebagainya So I woke up with some product in my hair And I need to remove the grease out of it So, dry shampoo Dry shampoo akan menghilangkan minyak berlebih Yang ke-build up dari rambut kita ketika kita tidur Sekarang minyak berlebihnya udah diatasi lah in a way Kita tetap butuh bergerak dengan cepat Sekarang yang harus dilakukan adalah Doing the styling Nah, ingat objektifnya adalah kita mau keluar rumah secepat mungkin Jadi, gua gak akan ngelakuin any quiff Hairstyle with lots of volume, lots of texture Gak akan ada waktu untuk ngelakuin hairstylin detail kayak gitu So, what are we going to do is We're gonna grab a pomade We just want a very quick, reliable hairstyle And that's it We're ready to go Tinggal ganti baju dan berangkat Yang perlu disadari adalah Karena kita gak punya waktu untuk ngebasahin rambut Jadi, kita gak bisa ngereset rambut kita Jadi, go where your hair grows Malam gua tidur dengan produk dan rambutnya udah jadi ke arah sana Jadi, yaudah ikutin aja ke arah sana Karena kita gak punya waktu untuk ngeresetnya And then, just use pomade Because pomade gives you that instant hold Gak kayak produk kalian yang masih pake hair dryer Atau nunggu set up So, that's number one Untuk yang nomor dua adalah Ketika sebenarnya kita telat Tapi kita masih punya waktu untuk sidaknya mandi Jadi, gua akan basahin rambut gua sebentar Gua akan balik lagi setelah ini So, I just wash it off tanpa shampoo Nah, apa yang terjadi ketika kita membasahkan rambut? Sebenarnya kita ngereset posisi rambut Jadi, lebih bisa ditaruh di posisi yang lebih nyaman Tapi kan ini skenario-nya kita diburu-buru ya Kita gak punya waktu untuk hair drying Jadi, yang bisa dilakukan sekarang adalah Towel dried your hair Sampai benar-benar paling kering yang bisa dilakukan oleh handuk Ingat, jangan bar-bar Berikutnya yang bisa dilakukan adalah Dalam keadaan rambut setengah basah gini Pake pomade Gua tetap akan pake Shoe Revival Crystal Lake Aplikasikan kayak biasa aja gitu Sebenarnya menurut gua pomade jauh lebih baik dipakai ketika rambutnya kering Tapi, karena ini ceritanya kita dikejar waktu Jadi, dipake ke setengah basah aja Terus kita liat hasilnya gimana And that's it Ketika rambutnya masih setengah basah terus pake pomade Kayak somewhat belum terang rapi kayak gini gak apa-apa Kita bisa langsung segera berpakaian terus cabut The fun thing about pomade is you can restyle it throughout the day Jadi, dalam keadaan kayak gini gak apa-apa keluar rumah aja Pergi kemana pun kita harus pergi Dan ketika sudah sampai tepatnya, harusnya rambutnya sudah kering So there you go How to do a very quick hairstyle To recap, objektifnya adalah untuk keluar rumah secepat mungkin So we cannot really do any, you know, massive hairstyle with volume and texture and messy That required lots of detailed work So pomade comes in handy Because it will give you that instant hold And restylability aspect throughout the day Kalo bener-bener kepepet banget, kita bisa pake dry shampoo To reduce the grease that's been build up throughout the night Abis itu langsung sikat pake pomade, sisir seadanya, cabut Or kalo kita masih punya waktu untuk sebenernya mandi Sebenernya kita bisa keramas Tapi kalo emang bener-bener semepet itu dan kayaknya gak sempet untuk keramas At least dibilas aja rambutnya Supaya rambutnya posisinya bisa kerisat Abis itu keringin dengan handuk Jangan barbat Abis itu pake pomade dan sisir sekenanya Abis itu jangan keluar rumah Kita sampe tempat tujuan bisa ke kamar mandi untuk sisir ulang So make sure you always bring a comb Or kalo emang kalian sering banget terlambat Sebenernya paling mudah adalah Punya rambut yang tidak terlalu panjang Jadi you need less time to prepare it or to style it Dalam hal ini, buzz cut atau short spiky hairstyle Itu jadi pas banget Karena kita bisa throw out some matte product and just mess it up And that's it Here you go, how to do a very quick hairstyle Please comment down below Apa yang bisa kalian lakukan kalo kalian terlambat Mana yang kalian korbankan Mandi kah? Sarapan kah? Tapi gua harap bukan cuci muka dan sikat gigi ya Again, thank you so much for watching For liking, for commenting, and also for subscribing If you just subscribe, thank you so much Comment down below if you have any more question Or just DM me on my Instagram My Instagram account is on the description box below Dan harus banget di follow Karena gue pengen banget punya swipe up feature Other than that Till next time guys, bye Bye